Intro Keluarga Mas Lahat merupakan keluarga yang di dalamnya mengandung keharmonisan dan membawa kebaikan bagi keluarga lain. Di dalam keluarga Mas Lahat terdapat beberapa dimensi diantaranya keluarga Mas Lahat, keluarga sejahtera, keluarga sehat, keluarga terdibit, keluarga moderat, dan keluarga cinta alam. Kami disini mengandung keharmonisan dan keluarga sejahtera di Aikaranakan, potensi daerah bedalem yang kami lihat keluarganya yang terlihat sangat harmonius, keharnatan dan kehatan kesehatan kasih sayang mereka yang mereka tunjukkan juga dirasakan para karyawan dan warga sekitar, ialah keluarga Bapak Sultan. Di salah satu dusun desa Besoleh Gambiran Bedalem, terdapat salah satu keluarga yang menurut kami layak disebut sebagai salah satu keluarga Mas Lahat, yakni keluarga sejahtera. Menurut tanggapan warga sekitar, keluarga ini sangat apik dalam hal membangun keharmonisan keluarga, serta menginspirasi keluarga lain untuk terus berusaha dalam mencari nafkah, agar bisa menjadi orang yang semula tidak mempunyai apa-apa menjadi orang yang berada. Kepala keluarga tersebut dipimpin oleh Bapak Sutarji dan Ibu Yunis Pebriana Dewi selaku istrinya. Mereka mempunyai satu putra yang bernama Sandy Mahesa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SDN Besoleh V. Bapak Sutarji dulunya merupakan pengrajin marmer dikarenakan beliau menyadari bahwa beliau tidak punya ijasa sekolah dan minimnya modal untuk terjun ke dunia kerja. Dengan bermodalkan tekat yang kuat, Bapak Sutarji mengambil keputusan besar untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Awal mula beliau memulai bisnis ini karena beliau termotivasi oleh salah satu plastik pasir kucing yang berada di etalase supermarket. Kemudian beliau membeli benda tersebut dan membawanya pulang lalu mencoba membuat sendiri dengan idenya. Beliau yang tadinya sudah cukup paham dengan jenis pasir karena sebelumnya beliau mempunyai pengalaman kerja di marmer dengan pengalaman itulah beliau mencoba merancang sendiri pasir kucing buatannya. Butuh waktu yang cukup lama untuk mewujudkan pasir kucing yang sesuai dengan keinginannya. Beliau meracik sendiri mulai dari pewangi, pasir, wadah, bahkan alat-alat pun beliau merancang sendiri. Untuk saat ini, pabrik pasir kucing yang dimiliki Pak Sutar pengelolaannya sudah diserahkan kepada istri dan karyawannya. Karena Pak Sutar sudah mempercayai sepenuhnya tentang pengelolaan seperti pembukuan pemasukan dan pengeluaran barang. Pengiriman barang keuangan hingga pendataan masuk serta lemburnya karyawan sudah diserahkan kepada istri dan karyawannya. Beliau bilang membangun kepercayaan sangatlah penting untuk kesejahteraan dalam dunia kerja. Di salah-salah kesibukannya mengurus pabrik, Pak Sutar juga selalu meluangkan waktunya untuk berakhir pekan bersama keluarganya. Beliau tak pernah lupa meluangkan waktunya untuk istri, anak, dan keluarganya. Karena bagi beliau, keluarga adalah yang utama. Seperti saat ini, beliau menyempatkan makan siang bersama keluarga kecilnya di pinggir pantai meskipun dengan makanan sederhana, namun kehangatan dan kebersamaan mereka membuat kami merasa kagum. Dan itulah salah satu dari sekian banyak alasan kami untuk meliput keluarga Pak Sutar yang kami anggap sangat pantas disebut sebagai keluarga sejahtera. Menurut penjenanganiku, keluarganya Bapak Sutar yang kami anggap berhubungan? Ya, alhamdulillah. Ya, lumayan sukses. Ya, itu terhadap warga sekitar, keluarganya Bapak Sutar itu berhubungan? Ya, baik. Untuk lingkungan, ya untuk program lingkungan ya juga baik. Program untuk karyawan juga baik. Dalam keluarga Bapak Sutar ini tuh terhadap keharmonisan yang kuat, maka rupungan? Iya, mbak. Keharmonisan keluarganya Bapak Sutar? Keharmonisan juga harmonis. Sejauh ini, keluarga Bapak Sutar itu membuatkan masalah yang berat, mbak Sutar itu? Tidak ada. Dalam warga, dalam ranah keluarga? Tidak ada. Di luar juga tidak ada. Di dalam keluarga juga tidak ada masalah. Keluarga Bapak Sutar itu emang terkenal seroyal-nya itu, mbak? Iya, iya. Betul. Seroyal-nya itu untuk lingkungan juga. Suka ngasih barang-barang yang untuk lingkungan lah. Dan untuk keluarga juga ya juga. Untuk orang tua, untuk nenek, karyawan juga. Sama. Kepada karyawan itu baik ya? Baik, baik. Juga baik. Juga apa? Suka kalau karyawan itu minta bantuan, juga dikasih. Lingkungan pun juga tinggal. Terhadap keluarga besarnya, ini tuh berhubungan? Baik. Baik terhadap keluarga, sama orang tua ya, sama lingkungan itu sama karyawan. Sangat harmonis. Sangat harmonis. Tidak ada masalah apa-apa. Kalau keluarga Bapak Sutar, terhadap warga sekitar berdalam, menghubungan itu berhubungan? Baik. Sangat baik. Saat itu baik. Ada masalah keluhan apa-apa, kekurangan apa-apa itu. Itu ke pasukan ya, Pak. Bisa bantu. Seroyal itu ya, Pak. Suka, ya. Kakeh jiwi yuk keyerang warungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama warga Gambiran, mengucapkan banyak terima kasih kepada KKN Kuin Tulungagung, yang mana pada waktu di sini sangat membantu warga kami di dalam rangka kebersihan lingkungan, tanam pohon, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya KKN Kuin Tulungagung bisa dikerjakan lagi di wilayah Gambiran, desa Nusole. Cukup sihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.